Intro Salah seorang spesialis dari 4 kawanan pelaku curan mur ditembak personil Satreskrim Polres Tanjung Balai. Insiden penembakan itu bermula setelah pelaku berinisial DH melakukan perlawanan pada saat petugas hendak menangkapnya. DH diketahui merupakan seorang residivis. DH keluar masuk menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan setelah melakukan serangkaian aksi pencurian di lokasi berbeda. Kasatreskrim Polres Tanjung Balai AKP Rapi Pinakri mengatakan keempat pelaku dalam kasus curan mur tersebut berperan dengan perannya yang berbeda. Dari keempat tersangka, salah seorang diantaranya berstatus sebagai penadah. Dalam kasus curan mur tersebut, personil Satreskrim Polres Tanjung Balai menyita 2 unit sepeda motor dan 1 unit telepon genggam. Dari 3 orang tersebut, salah satunya adalah pelaku penadah hasil barang-barang curian. Dimana dari tersangka tersebut, kami amankan 2 unit kendaraan bermotor, roda 2, beserta 1 unit handphone. Salah satu dari 4 orang tersangka yang kami amankan merupakan seorang residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara sebanyak 4 kali. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, petugas dilapan melakukan tindakan petugas dan berulang. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Eko Sirait melaporkan. Terima kasih telah menonton!